PSBB sebabkan daya beli turun 40 triliun Upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus corona dengan memperlakukan pembatasan sosial berskala besar membuat sektor industri manufaktur terpukul sangat dalam sehingga membuat daya beli pekerja sektor tersebut hilang sebesar 40 triliun rupiah Tersebut dapat terlihat dari utilitas sektor manufaktur di mana mereka hanya mencapai rata-rata 50% bahkan dari beberapa perusahaan manufaktur dalam negeri hanya mampu mencapai 30% Lanjutnya, jika satu orang pekerja rata-rata menghabiskan 40 jam dalam satu minggu maka akan ada 400 ribu jam kerja yang akan hilang dalam waktu 10 minggu di masa penerapan PSBB hingga pekan ketiga Mei 2020 Jika dilihat lebih dalam lagi di mana 4 miliar jam kerja tersebut dikalikan dengan 20 ribu rupiah per jamnya maka sudah dapat terlihat sekitar 80 triliun rupiah potensi daya beli pekerja manufaktur yang hilang di tengah penerapan PSBB Dengan hilangnya potensi daya beli pekerja sektor industri manufaktur sebesar 40 triliun rupiah tersebut maka dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap sektor lainnya seperti Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM Menurutnya, jika hal ini terus terjadi maka sekitar 160 sampai 320 triliun rupiah daya beli akan berpotensi hilang Maka dari itu, ia menegaskan bahwa sikap pemerintah dengan menganggarkan dana penanganan COVID-19 melalui cari pengaman sosial bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat Lebih lanjut, Soeharto mengatakan sisa dari 130 triliun potensi daya beli yang hilang akibat pemberlakuan PSBB akan digunakan untuk UMKM Hal ini bertujuan mengurangi beban pelaku UMKM yang ikut tertekan Selamat menikmati Terima kasih.